Hai guys pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara flash Samsung A21s buat kalian semua yang belum memahami tentang cara flash kalian bisa simak terus video ini ini adalah panduan dasar yang bisa kalian lakukan untuk melakukan perbaikan seperti mengatasi bootloop lupa pola atau lupa password ya guys Nah untuk motor lebih lanjut tentang cara flashing ini kalian bisa simak dengan teliti setiap tahap yang kami berikan ya guys jangan lupa jika kalian suka dengan single ini jangan lupa subscribe ya guys sebelum kalian mulai silakan kalian mendownload ketiga bahan ini di melalui tautan bagian deskripsi bawah kemudian kalian kumpulkan di komputer kalian jika kalian sudah mendownloadnya kalian ekstrak untuk firmware terlebih dahulu kalian tunggu hingga proses ekstrak file selesai selamat menikmati kemudian kalian ekstrak Odin ekstrak juga Samsung USB driver ini adalah drivernya kalian bisa langsung install driver Samsung jika di komputer kalian belum terinstall hai 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 check Hai ha hai hai Ayo kita tunggu kemudian tinggal next-next saja untuk mulai menginstall driver Samsung ini di komputer kalian ya guys setelah finish kalian bisa untuk membuka atau menjalankan aplikasi Odin di komputer kalian hingga terbuka seperti ini kemudian kalian mulai untuk menambahkan file BL ke setiap bidang ya guys kalian tambahkan file ke setiap bidang mulai dari BL arahkan ke firmware Samsung A21s yang sudah kalian ekstrak tadi Nah silahkan kalian pilih file BL ini adalah contohnya kemudian kalian pilih file ap Hai saat penambahan file ap ini akan memerlukan waktu cukup lama Hai jadikan bisa menunggu hai hai Altyazı M.K. Terima kasih. 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 Terima kasih.